Welcome back everybody to Black Chuan, terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini di kesempatan kali ini ya kita akan berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh CEO Ripple ya disini Brett Kellinghouse dia mengatakan bahwa krisis kali ini yang menimpa kita ini secara global justru akan memperkuat ekosistem kripto ke depannya jadi akan memperlihatkan nanti endurance dari aset-aset ataupun proyek-proyek yang tahan banting itu teman-teman dan juga kita akan berbicara nanti itu beberapa berita lain ya yang terjadi di seputar ekosistem kripto ini terutama kaitannya dengan E-Exchange dan ada juga update mengenai V-Chains nanti itu teman-teman sesuai dengan saran dari kolom komentar kemudian terakhir kita ada mapping-mapping mengenai wilayah-wilayah atau negara-negara yang paling stres akibat penurunan harga kripto ini teman-teman jadi untuk yang pertama disini ada dari Ripple disini ya CEO-nya ya si Brett Kellinghouse ini menyatakan ya bahwa the current crisis will make kripto stronger announces a huge update jadi si Brett Kellinghouse ini menyatakan ya dengan kondisi kita sekarang ini dia tetap optimis teman-teman dan dia justru menyatakan bahwa ini seperti latihan ya jadi orang-orang itu dikasih masalah di tempat dia akhirnya dia begitu kuat ini menghadapi masalah-masalah itu otomatis dia sudah menjadi orang ataupun sesuatu yang lebih kuat daripada sebelumnya jadi kalau misalnya sekarang ini dia bilang saya kuat terus tiba-tiba kena masalah langsung keop gitu kan ya itu tidak kuat namanya tetapi kalau dia dihadapkan dengan masalah kemudian dia berhasil survive itu namanya strongest disini teman-teman dan update mengenai XRP disini dinyatakan oleh si Brett Kellinghouse disini ya we've processed 30 billion jadi dia sudah memproses ini 30 miliar pembayaran di jaringannya RippleNet teman-teman baik itu fiat ataupun crypto jadi ini ekspansi yang luar biasa ini global ini teman-teman untuk XRP ini kemudian ODLs nya juga ini sudah menambahkan lokasi baru sekarang ini termasuk Afrika, Argentina, Belgium, Israel jadi ini semakin berkembang terus terutama yang sudah kerjasama dengan dia ini seperti di Australia, Brazil, Singapore, Uni Emirat Arab dan sekarang ini ada UK dan US teman-teman kemudian perusahaan ini juga terus ya meningkatkan kemampuan manajemen likuiditas mereka sehingga pelayanan untuk ODLs nya dia ini ke depan itu akan semakin optimal disini teman-teman kemudian update berikutnya ya di tengah krisis ini terjadi teman-teman kita terus saja bertahan supaya kita strong disini ada dari Ripple juga disini crypto startup Ripple is seeking a license in Ireland to drive EU Uni Eropa expansion jadi Ripple ini melebarkan saya tidak hanya di Asia saja atau di Amerika saja tetapi ini sudah masuk ke Eropa teman-teman dan ini membuktikannya kepada saya seringkali saya menyatakan bahwa saya ingin investasi saya yang pelangton itu berada di proyek-proyek yang keep building bahkan ketika ekonomi ini sedang rusak parah ataupun sedang dalam bayangan resesi atau inflasi teman-teman karena begitu kita keluar dari masa-masa jelek ini kita akan lihat musim semi yang bermekaran berbunga-bunga teman-teman dan ini juga berkaitan nanti dengan beberapa negara yang banyak orang stressnya itu teman-teman ya kemudian untuk perkembangan Ripple lagi disini teman-teman ya untuk di bagian Amerika itu CETL ya CETL based web 3 payment company launched stablecoin on XRP Ledger jadi XRP Ledger ini memang menjadi isu yang paling santer dibicarakan ya mengenai XRP disini teman-teman karena ada sebuah perusahaan di CETL ya Amerika itu dia merupakan payment company dan dia launched stablecoinnya itu dalam XRP Ledger tersebut teman-teman dan disini saya mengutip ya apa yang dikatakan oleh CEO dari perusahaan tersebut ya yang bernama Stably itu namanya disini CEO-nya adalah Corey Hong yang menyatakan bahwa institusi ini kerjasama ini teman-teman merupakan infrastruktur yang paling sempurna karena dia ini membuat kita mampu menjangkau wilayah-wilayah lain atau borderless begitu tetapi dengan fee yang sangat-sangat murah super murah katanya dia dan ini adalah jawaban untuk demand masyarakat sekarang ini di masa depan itu teman-teman dan ini kita lihat terus saja dia berkembang ini untuk XRP Ledger ini terutama teman-teman ya kemudian masih kita update mengenai XRP disini untuk minting ya disini NFT jadi mintable now support NFT transaction and minting on the XRP Ledger jadi tidak hanya melayani finance XRP disini teman-teman Ledger maksud saya disini dia sudah bisa melayani pembuatan ataupun minting NFT bahkan NFT transaction itu sudah jalan di atas XRP Ledger disini teman-teman dan ini merupakan news dari mintable ya yang merupakan top NFT marketplace kemudian untuk kasus yang terjadi sekarang ini ya dari exchange tersebut disini ada update dari JP Morgan ya jadi yang disalahkan disini kan ada orang salah sangka disini dikatakan bahwa wah ternyata crypto itu yang dikatakan desentralisasi desentralize ternyata dia tidak aman gitu enggak-enggak gitu juga bos gitu sebenarnya disini yang dikatakan adalah pemainnya atau centralized player yang bermain disini itulah aktor-aktor jahat yang memanfaatkan situasi yang memanfaatkan dana-dana dari investor itu yang salah karena disini dari newsnya FTX tersebut ya new CEO confirms that Sam Bankman Freight is no longer affiliated with FTX I don't know ini mungkin sekedar ganti nama saja atau mereka ini mau cuci tangan ini si Sam Bankman ini karena kalau kita lihat disini ya dari kejadian penggantian tersebut ya si CEO yang baru ini begitu dia mendapati FTX ini teman-teman dia bilang disini complete failure gagal total atau gatot ini ya dan dikatakan juga absent of trustworthy financial information bahkan ketidak ada percayaan sama sekali mengenai laporan-laporan ataupun informasi keuangan saya kutip aja langsung apa yang dikatakan oleh si John Ray disini ya dikatakan tidak pernah sepanjang karir saya saya melihat complete failure kegagalan yang begitu berantakan luar biasa disini dari sebuah perusahaan teman-teman kemudian apa yang dihalami oleh si Sam Bankman kedepannya itu barangkali ada kaitannya dengan Gary Gensler disini karena apakah si SEC Chair ya si Gary Gensler disini membantu si Sam Bankman Freight ini dalam hal regulasi kemarin itu teman-teman jadi ada kaitannya ini dan sekarang ini sudah didalami ini hubungan antara atau relasi antara si Sam Bankman ini dan orang-orang ini atau publik ini sudah tidak percaya lagi nih dengan SEC karena dia dianggap pilih kasih nih kemudian untuk Bitcoin disini update-nya teman-teman ya dia ternyata masih bisa bertahan di level 16 ribu sekarang ini tetapi ada warnings juga disini bahwa winter could be prolonged bisa jadi bear market ini akan panjang teman-teman apakah di level 16 ini sudah bottom atau sudah posisi dia mau mantul disini teman-teman coba tulis pendapat kalian di kolom komentar saya ingin tahu berapa level bottom kalian level paling dasar Bitcoin ini jika nanti itu betul-betul dia akan terjungkal lebih dalam dari harga yang sekarang teman-teman karena saya disini saya masih dengan narasi saya Bitcoin ini akan melanjutkan bullrunsnya setelah halvin yang akan datang ya tetapi kita akan dibuat harus tahan mental sabar betul dalam beberapa waktu ini ya tetapi dari daily hold disini dia menyatakan pendapatnya juga mengenai long term disini Bitcoin bisa naik sampai 100 ribu dolar teman-teman dia memprediksikan seperti itu dan ini dari crypto hedge fund ya Mark Yusko jadi si Mark Yusko disini yakin bahwa Bitcoin bisa ke 100 ribu dolar teman-teman dan ini timeline yang dibicarakan disini saya kutip secara singkat saja ya halving itu nanti di sekitar tahun 2024 antara bulan Januari, Februari atau Maret ya disana kemudian bisa jadi Bitcoin ini akan melanjutkan bullrunsnya itu setelah terjadi halving teman-teman bahkan dia tidak segan-segan menyatakan bahwa ada target yang jauh di atas 100 ribu itu yakni 250 ribu dolar teman-teman jadi untuk main angka normal yang diprediksikan disini teman-teman ya di atas tahun 2024 nanti 2024 atau 2025 itu adalah 100 ribu dolar itu harga yang certainly possibly yang paling mungkin akan dikejar oleh Bitcoin tetapi angka liarnya adalah 250 ribu dolar per satu Bitcoin berapa nanti harga altcoins-altcoins lain terutama Ethereum, BNB disitu Cardano, XRP berapa nanti kira-kira harganya jika nanti itu 2024 halving BTC terjadi coba kalian jawab di kolom komentar teman-teman berapa kira-kira harga Ethereum BNB Cardano XRP Polkadot Link coba kalian tulis disana estimasi kalian kemudian sekarang ini update mengenai VChains ya VChains ini teman-teman ya memasuki era baru saya dari dulu tidak pernah ragu dengan VChains ini menurut saya pribadi dan saya tidak mengajak kalian untuk membeli VChains disini saya hanya menyampaikan ini opini pribadi saya teman-teman not financial advice disini jadi VChains ini launch the historic proof of authority POE ya yang 2.0 upgrade jadi ini udah setahun ini program ini dia lancarkan dan ternyata setelah umurnya setahun dia ini sudah final complete sekarang ini dan VChains ini menghadapi era barunya bahkan sebelum ini terjadi teman-teman di beberapa bulan yang lalu VChains juga sudah mengeluarkan stablecoinnya dia dan di UFC juga kemarin di hari minggu VChains juga jadi salah satu partner jadi tidak hanya crypto.com saja disana yang ada partnership dengan UFC teman-teman bahkan VChains juga disana merupakan salah satu bagian dari partnersnya UFC teman-teman jadi kalau kalian lihat di ringnya UFC itu pasti ada tulisan VChains disana karena dia juga support UFC disini dan alasan kedua saya ya ini di luar pemberitaan kenapa VChains ini bagus menurut saya satu-satunya coin yang bebas di China tapi bebas juga di Amerika ya VChain karena Bitcoin saja kan sempat di band-band itu beberapa altcoins-altcoins lain juga tidak diterima dengan baik di Amerika tetapi VChains diterima di China diterima juga di Amerika dengan baik teman-teman so untuk kedepannya menurut kalian bagaimana ini masa depan VChains ini dan terakhir disini saya baru bicara mengenai stress ya jadi ternyata ini dari Finbolt News ternyata yang holders doge itu adalah orang yang paling tidak stress artinya ya ada sih stress-stress itu karena penurunan harga tetapi ternyata ada kripto-kripto lain yang jauh lebih stress itu di atasnya dogecoin ini ya meskipun kita lihat penurunan harga dogecoin ini juga kejam teman-teman itu harganya itu hampir 1 dolar kemudian sekarang ini sudah turun 0,08 0,09 seperti itu teman-teman jadi untuk dogecoin disini ya untuk crypto owners yang paling stress orang-orangnya itu nomor 1 adalah FTX teman-teman 37,99% ada tether ada bitcoin cordano xrp ethereum yang lain-lain ini kemungkinan kita masih bisa bahagia dalam beberapa tahun ke depan tetapi kalau FTX token dihantam dia ini sama berita-berita yang jelek stress dia kemudian ada teraluna ini juga di nomor 11 ini teraklasik ya jadi kemungkinan untuk bangkit itu agak berat tetapi kalau untuk yang traders ya pasti dia bisa ambil-ambil kesempatan nyomot-nyomot trading gitu kan sekitar 10% 15% terutama nanti di saat bullruns ya jadi untuk dodge disini ya teman-teman ya dia berada di peringkat keberapa disini nih di 28 di 28 dia di atasnya dia masih ada siba siba 21 jadi ternyata lebih stress yang pegang siba ya ketimbang dogecoin disini dibawahnya dia itu ada apecoin channeling sandbox desentral lain bahkan ada theta network ya jadi untuk doge ini jago juga ya dia kurang stress ini yang hold dia dan untuk mapping ya disini mapping negara-negara atau kota-kota ya di dunia ini yang tingkat stress tinggi itu ada dari pemetaan disini nih dari dig.com ya jadi ini negara-negaranya ada Belanda disini ya ini peta dunia ini jadi Indonesia disini teman-teman dia warnanya ini pink muda ya jadi kita ini termasuk negara yang happy ternyata relax kita jadi penurunan-penurunan ini tidak membuat warna kita itu pink pekat ya jadi yang pekat-pekat warna ini tingkat stressnya tinggi ada Kanada kemudian Rusia Kuwait Arab Dubai ya disini kemudian ada Jerman disini juga pekat ya dan Belanda juga ini yang paling pekat ini 27% dia oh iya ada yang 28% Polandia teman-teman kemudian untuk kota yang paling stress ya top 20 global city where the crypto owners most stress teman-teman jadi ada 20 kota di dunia ini yang paling stress penduduknya maksudnya yang paling tertekan ya gara-gara penurunan ini ya tertekan perasaannya emosinya gara-gara bear market ini adalah ini yang nomor 1 itu Amsterdam teman-teman kemudian ada Polandia Cairo Egypt ya kemudian ada Dubai dan terakhir disini teman-teman saya cari tidak ada Indonesia jago juga ini Indonesia ya tidak masuk ke dalam 20 besar karena mungkin ya mungkin orang Indonesia itu slow relax gitu kan visinya jauh ke depan visinya trading mungkin ya kan jadi ngambil-ngambil kesempatan jadi banyak traders handal juga di Indonesia menurut saya teman-teman dan saya berharap juga teman-teman di Black Chuan disini itu tetap relax ya enjoy karena kan di kripto ini ya kita menggunakan uang itu tidak boleh banyak dan tidak boleh sebanyak kita berinvestasi di aset-aset lainnya jadi cukup kalau dari 100% itu taruh lah dari aset kita 100% total itu taruh lah di kripto itu 10% lah jadi enak kita tidur malam itu sehingga kita enggak pikir-pikirin dia sampai terbawa-bawa mimpi buruk gitu kan dan kita juga tidak akan jadi orang-orang yang stres karena memikirkan investasi kita dan kesimpulan saya disini teman-teman ya dengan tingkat stres yang tinggi dengan keadaan ekonomi yang tidak menyenangkan sekarang ini bear market yang kemungkinan akan panjang proyek-proyek yang kuat yang building sekarang ini yang keep building sekarang ini pasti akan jadi lebih strong nanti ke depannya dan menghadapi masalah yang lebih besar ke depannya mereka akan semakin strong teman-teman dan yang lemah-lemah ini akan disapu saja ini selama bear market ini kita sudah lihat itu di awal-awal tahun perusahaan-perusahaan kripto yang sudah lewat lah kita bilang ya sudah lemah sudah disapu di awal-awal dia dan kita akan lihat juga nanti ke depan ini seperti apa yang perusahaan akan bertahan atau bahkan dia akan terus saja maju ke depannya so demikian video kali ini teman-teman terima kasih telah menonton salam black juan peace my friend